Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Selamat datang kembali ke tutorial saya Pada hari ini, di hari Idul Fitri ini Saya akan memberikan satu tutorial menarik Semoga saja dengan tutorial ini Dapat mengiringi Idul Fitri kalian Dengan keberkahan Tutorial kita judulnya hari ini adalah Cara mewarnai folder Di Windows 11 Kawan-kawan, apakah kamu Tidak bosan dengan warna kuning Kamu lihat sini warna kuning Yang menghiasi folder Windows 11 kamu Mau berikan nuansa baru Warna baru yang berbeda Kepada folder-folder kamu Di Windows 11 kamu Mau tahu caranya? Let's get tutorial started Sebelum kita masuk ke caranya Saya ingin ucapkan dulu selamat hari raya Idul Fitri buat kalian yang Beragama Islam dan yang merayakannya Semoga amal ibadah Puasa kalian diterima oleh Allah SWT Dan saya ingin ucapkan Mohon maaf lahiran batin Kalau selama ini Dalam pembuatan video saya Saya membuat banyak kesalahan Kawan-kawan sekalian Juga buat kalian yang baru melihat Baru menyaksikan channel saya Saya minta kalian untuk subscribe Bantu saya Juga dengan cara Menyalakan tombol icon Yang berada di depan kalian Oke, sekarang Langsung saja kita masuk ke caranya ya Perlu kalian ketahui bahwa Folder yang berwarna kuning ini Kalian nggak bisa apa-apakan Kalian nggak bisa rubah Kecuali kalau kalian menggunakan satu aplikasi Dalam hal ini Aplikasi yang kita gunakan adalah Bernama Custom Folder Sekarang kita langsung masuk saja ya Ke browser kita Saya menggunakan Microsoft Edge teman-teman Oke, jadi ini adalah aplikasi yang kalian harus download Untuk mewarnai Untuk merubah warna daripada folder kalian Jadi namanya itu Custom Folder Kalian tulis saja Atau juga nanti saya akan berikan ya linknya Agar kalian langsung menuju ke website ini Jadi nama website itu GDZsoft GDZsoft.com Atau kalian tuliskan saja Custom Folder Nah disini teman-teman Langsung kita saja download ya Ini downloadnya Nah disini ada dua Ada yang installernya 64 bit Ada juga yang portablenya Kalau kamu bertanya apa bedanya Antara installer dengan portable Tentu saja kalau installer ini Kalian harus menginstallnya Kalau portable ini Kalian cukup mendownload kemudian menjalankannya Coba kita ambil yang portablenya saja ya Nah ini sudah ada ya Ini sudah selesai teman-teman Kita buka foldernya Ini dia ya kita buka Jadi namanya itu Custom Folder Portable Nah kalau karena saya sudah bilang tadi Bahwa portable itu kamu langsung saja ya Mengklik-kliknya kita klik ini Kita langsung jalankan run Nah ini dia bentuknya teman-teman Jadi ini bentuk portable ya Kamu tidak perlu menginstallnya Nah sekarang kamu lihat sini ya Ini sudah ada satu yang jadi teman-teman Ini dia ya Ini adalah judulnya Nama foldernya file extension Nah sekarang caranya itu Ya ini sudah ada ya Kita tutup saja dulu ini Kemudian ini kita klik kanan Jadi kita masuk Ini show more options yang ini Kemudian disini ada Custom Folder Teman-teman lihat sini ya Custom Folder kita buka ini Yang ini kita kasih kanan dulu Supaya bisa kelihatan Jadi ini yang sudah selesai teman-teman ya Ini yang belum Ini nama foldernya adalah coba warna Ini coba warna Ini juga ada coba warna disini Ya coba sekarang kita lakukan perubahan ya Misalnya kita ubah menjadi warna ini Warna kuning Warna inilah biru ya Oke dia langsung berubah teman-teman ini Kamu bisa lihat dia langsung berubah warnanya Jadi sesuai dengan yang A ini ya Oke lihat sini Ini misalnya kita ubah ya Lihat sini Ini warna Ya ini warna biru Kita ubah misalnya ini ya Kita ubah menjadi warna ini misalnya Ini ya Kita ubah ini warnanya sekarang teman-teman Menjadi warna hijau Eh biru ya Ini sudah menjadi warna biru Kemudian kita klik yang ini Nah dia langsung menjadi warna biru teman-teman ya Ya design applied Artinya desainnya sudah apa Dia jalankan ini Kita okekan Nah misalnya lihat sini Misalnya kita ingin berubah ini warnanya ya Warna ininya Yang tadinya jingga misalnya menjadi warna inilah Kita ambil warna merah ya ini Oops sorry kita ganti kesini dulu Kita kesini Ini cocok Ini kita kasih kemari Kita ganti ini Warna merah Nah udah ya ini ya Ini warna merah semuanya ini Warna merah semuanya Kita okekan Nah dia menjadi warna merah semua teman-teman Nah misalnya Kita ingin merubah warna yang ininya ya Kita ingin merubah ini warna ininya Kita ambil warna ini misalnya Oke ini lihat sini ya Ini warna hijau dan warna merah Kemudian kita applykan yang ini teman-teman Ini applykan ya Nah itu sudah jadi Ini sudah jadi Lalu kita okekan Lihat sini berubah Nah sekarang Kalau kamu misalnya Nggak mau seperti ini ya Dia punya bentuk Kamu bisa merubahnya teman-teman Kita lihat sini Ini lihat sini ya Ini next icon Misalnya menjadi begini Ya kalau kalian ingin maunya menjadi begini misalnya Kalian langsung applykan saja Nah ini sudah berubah juga Ini lihat sini Ini sudah berubah ya Atau kalau kalian mau merubah lagi Dia punya bentuk daripada foldernya Kita next yang ini Kalau mau seperti ini juga boleh Misalnya kita okekan Nah dia akan merubah seperti ini teman-teman Kalau kalian mau merubahnya lagi misalnya Seperti ini Kalian tinggal applykan aja Oke Nah tapi kalau kalian misalnya ya Ingin merubahnya lagi Kita kembalikan kemari ya Jadi kamu next-next aja Kamu tinggal pilih aja Misalnya ini begini ya bentuknya Kita next-kan Dia berseperti ini Dua ya Tiga Empat Jadi ada empat Ada empat semuanya dia punya bentuk folder Nah sekarang kita ingin rubah misalnya ya Kita ingin rubah warnanya Kesini dulu Ini kesini Nah dia sudah berubah langsung Lalu kita applykan Lihat sini ya Ini masih merah semuanya teman-teman Kita applykan Nah dia langsung berubah ini Ya Nah jadi Untuk warna teman-teman Kalian tinggal pilih aja lah Ya Misalnya ini kan sudah ada warna disini nih Misalnya kita Lari kemari ya Lalu kita kasih warna ini misalnya Ini Ya Lalu kita applykan Lagi begini Lalu kita mau rubah misalnya yang di atasnya Kita kesini Ya Menjadi warna kuning Terserah kalian mau warna apa Misalnya kita rubah menjadi warna merah Begini misalnya ya Kalian suka yang begini misalnya Langsung aja kita applykan Lihat sini ya Ini masih warna apa Si warna laut ini Semuanya Kecuali ini fold apa Isinya ini warna putih Kita applykan Nah dia Udah Jadi beri ini Oke Jadi terserah kalian teman-teman Kalian mau Mendownload Portable nya Silahkan Kalau kalian gak mau Install Install misalnya ya Tapi kalau kalian mau install Kalian silahkan Ambil yang Excel nya Jadi jangan lupa caranya Itu teman-teman Sekali lagi ya Kita buatkan disini Folder baru Misalnya New folder Ini Nah di folder ini Ya Kamu klik kanan Kemudian Kamu pilih Show more option Lalu disini custom folder Nah misalnya kita rubah Menjadi warna yang lain lah Nah jadi warna lain Misalnya ini Oke Kita kemari Warna merah Begini Lalu kita okekan Lihat sini ya Nah udah berubah Jadi kamu lihat sini teman-teman Ya ini udah Ada tiga warna ini Terserah kalian Kalian yang mana Maunya Ini coba warna New folder Dan file extension Alright I guess that's it Saya kira itu aja teman-teman ya Cara mewarnai Folder di Windows 11 Ya Jadi Tutor ini bertepatan Dengan Sekali lagi Hari Raya Idul Fitri Sebelum saya tutup Saya mengucapkan kembali Minalaidin walfaidin Mohon maaf lahir dan batin Semoga saja Puasa kalian Yang 29 atau 30 hari Terima Allah SWT Akhirnya Thank you for watching folks Thank you for watching friends Peace Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa